Intro Bunda, makan bukan sekedar kenyang, namun juga harus memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Kementerian Kesehatan telah mengenalkan panduan makan sehat melalui metode isi piringku, yang dapat menjadi acuan sajian sekali makan. Keragaman makanan dalam satu piring merupakan hal yang tak bisa ditawar, mencakup protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral seimbang. Mengapa konsumsi pangan beragam penting? Tak lain karena tidak ada satu pun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Dalam satu porsi sajian, sayur-sayuran dan buah-buahan disarankan porsinya adalah separuh bagian piring. Separuh bagian piring lainnya dapat diisi dengan karbohidrat dan protein. Pola makan di masyarakat kita itu masih sangat-sangat tidak sesuai dengan porsi gizi. Berdasarkan itu membuat suatu ide atau gagasan baik melalui media visual maupun media apapun yang bisa dilihat oleh masyarakat tentang isi piringku. Aturan pembagian makanan dalam isi piringku adalah setengah porsi piring makan terdiri dari sayur dan buah-buahan dengan beragam jenis dan warna. Seperempat piring makan diisi dengan protein bisa diisi ikan, ayam, atau kacang-kacangan. Batasi konsumsi daging merah ataupun daging olahan. Seperempat piring makan dipenuhi dengan karbohidrat dari biji-bijian utuh, nasi merah, gandum utuh, atau pasta. Hati-hati dalam pemilihan sumber karbo. Misalnya roti atau beras putih karena kandungan gulanya tergolong tinggi. Dan jangan lupa minum 8 gelas sehari. Ingat, piring Anda harus diisi dengan satu piring kita bagi 4. Yang pertama, lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok, serta sayuran. Dan jangan lupa minum air 8 gelas sehari. Serta lakukanlah aktivitas fisik 30 menit per hari. Dan jangan lupa juga cuci tangan pakai sabun. Meski panduan isi piringku ini dapat diterapkan pada hampir semua kalangan, namun tidak untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun karena mereka membutuhkan asupan nutrisi berbeda. Ingat, beda usia, beda pula kebutuhannya. Terima kasih telah menonton!